Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal Untuk teman-teman semua Senang bisa sharing pada kesempatan Kali ini di teman-teman Bang Muhammad Baik yang secara Hadir di tempat ruang hari ini Dan yang secara online Oke mungkin saya Tadi sudah diperkenalkan Tapi ada Informasi yang kurang Saya sudah menikah Satu istri tiga anak Jangan kebalik Nanti kalau kebalik Yang di rumah agak marah nanti gitu ya Jadi masih satu istrinya Tapi tiga anak Oke mungkin saya langsung saja Ini sebenarnya materi Yang saya Paparkan pada kesempatan kali ini Adalah terkait dengan pandemi Yang mana secara global Waktu Pandemi terjadi Di awal-awal tahun 2020 Itu secara global Kami di FPSB Secara global Dimana kami di 27 negara Itu melakukan survei Secara umum Terkait dengan dampak Covid ini secara keuangan Bagi keluarga seperti apa Jadi ini saya coba ambil Beberapa poin Sebenarnya dari Hasil survei yang dilakukan Di Inggris Dan di Hongkong Terkait dengan Keuangan keluarga Jadi mungkin bisa Slide-nya Halaman selanjutnya Jadi kalau misalnya kita lihat di sini Bahwasannya Dampak dari pandemi Covid Yang ternyata lebih panjang Dari yang diantisipasi Ini mengganggu keuangan keluarga Jadi ada beberapa Dari summary yang disampaikan Dan itu sebenarnya ada 10 poin Tapi saya akan fokus Hanya di 5 poin yang pertama Yang pertama adalah Volatilitas Up and down Baik dari sisi income Maupun dari sisi market Secara keseluruhan Dan ini sangat mempengaruhi Pengelolaan keuangan Bagi sebuah Keluarga Kemudian yang kedua adalah Protecting the asset Nah kalau kita bicara aset Itu kita bukan hanya bicara Mengenai rumah Mobil Tapi kita juga Bicara mengenai diri kita sendiri Karena apa? You are an asset for your family Kenapa kita sebagai aset? Karena kitalah yang bekerja Untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah Kalau kita nggak bekerja Tentunya orang di rumah akan kesulitan Secara finansial Betul nggak? Jadi Anda adalah aset terbesar Bagi keluarga Bapak Ibu Sehingga dalam kaitannya Dengan masalah Covid ini Apalagi dampak Kesehatan dari dampak Covid ini Sangat luar biasa Jadi perlu ada Ini menjadi concern bagi Hasil study yang dilakukan di Inggris Kemudian ketiga Saving enough for retirement Nah ini mungkin isunya Karena kalau di Inggris Kita bicara Masyarakat di Inggris Umumnya mereka sudah lanjut usia Mendekati masa-masa pensiun Beda dengan di Indonesia Di Indonesia secara umum Masyarakat kita itu Masih lebih besar di usia-usia produktif Sehingga mereka punya masa Untuk investasi lebih panjang Tapi kalau orang-orang di negara Eropa Umumnya itu masuk ke aging countries namanya Dimana posisi orang tua itu lebih banyak Makanya kalau Bapak Ibu Membaca berita Di Inggris itu lagi naik lagi Karena apa Yang menyerang orang-orang yang lebih tua Daya tahan tubuhnya Gak terlalu kuat lagi Beda dengan di Indonesia Orang Indonesia itu Apa ya Kalau saya bilang Gigi Oh iya Itu yang membuat kita Menurut saya gitu ya Itu Ya pandemi kejadian Tapi kita masih bisa berjalan dengan Cukup nyaman Kemudian likuiditas Ini isu yang paling penting Dalam konteks perencana keuangan Dan ini menjadi hal yang penting Kita perlu Rencanakan secara baik Kemudian yang terakhir adalah Interest rate Kenapa interest rate ini menjadi concern Karena apa Karena kaitannya dengan investasi Dengan tingkat suku bunga Yang cenderung di Amerika misalnya Sudah mendekati nol Jadi kalau Anda nabung Taruh uang di bank Anda kena biaya Yang biayanya jauh lebih besar Daripada hasil investasi Hasil interest yang bisa Anda terima Sehingga Ngaruh uang di bank Itu gak jadi Menarik lagi Ya Dengan tingkat inflasi Yang akan cenderung naik Ini akan berdampak Secara finansial bagi keluarga Makanya kita perlu Pempersiapkan Kemudian di slide yang selanjutnya Ini ada 5 poin Nanti saya akan Jabarkan terkait dengan hal tersebut Nah ini yang menarik Studinya Atau surveinya Bahwa 93% responden Yang melakukan Perencanaan keuangan Mereka merasa Masa pandemi ini Ya Secara finansial Mereka pasti terbanggu Cuma Mereka merasa Lebih confident Jalanin keuangannya Perencanaan keuangan Karena mereka sudah melakukan Jadi Penting bagi kita Untuk mempersiapkan Apa saja sih yang perlu Karena kita gak tahu nih Masa pandemi ini sampai kapan Saya tadi berpikir Akhir tahun 2020 Kita udah bisa jalan-jalan Ternyata belum Gitu ya Udah mulai Dulu ketemu Pak Jajam Sering banget gitu Ya Ngopi-ngopi Segala macem Ya kebetulan kita Sudah cukup lama gitu ya Tapi Baru kali ini lagi setelah Berapa tahun Pak Jajam Ketemu lagi gitu Jadi Jadi sangat Perlu bahwasannya Pandemi ini Mungkin bisa lebih panjang Tapi Mereka merasa bahwa Kalau mereka melakukan Perencanaan keuangan 93% Mereka mengatakan bahwa Mereka lebih confident Menjalani keuangannya Dalam masa pandemi ini Nah ini menarik Ya sehingga Dari survei ini Saya coba Mengkutip beberapa hal Yang bisa kita lakukan Terkait dengan Keuangan keluarga kita Supaya kita gak terjerumus Ke masalah keuangan Yang lebih dalam Ya Alhamdulillah Kita masih bekerja Masih punya potensial income Sehingga kita masih bisa Memenuhi kebutuhan keluarga Tapi yang lebih penting Bagaimana kita mengoptimalisasi Dari income yang kita terima Betul gak? Setiap kita pasti punya Keterbatasan lah Even yang orangnya Kaya raya aja Punya keterbatasan gitu Keterbatasannya apa Orangnya kaya raya? Pengen beli pesawat Ya pengen belinya beda gitu Kalau saya kan Pengen belinya motor Kalau dia pengen beli pesawat Uangnya kurang Nah itu Karena perspektif mereka Mungkin berbeda dengan kita Secara umum Tapi setiap kita punya Keterbatasan Sehingga dari sisi Keterbatasan itulah Kita harus optimalisasi Nah Dari dua poin ini Sebenarnya Ditanyakan di Hong Kong Ini slide yang selanjutnya Di Hong Kong Kurang sama concernnya Tapi di Hong Kong Ini Umumnya di Asia Negara-negara Asia Sebagai member kita juga Itu salah satu Yang menjadi concern Adalah unemployment PHK Banyak orang yang PHK Selama masa Pandemi Atau Income-nya menurun Sehingga Buat mereka Mereka kan sudah punya Certain expense Betul nggak? Kebutuhan hidup Selama ini Dengan income Yang mereka terima Harapannya dengan begitu Mereka bisa menabung Tapi problemnya adalah Income mereka turun Atau bahkan ada Yang tidak punya income Sehingga secara finansial Mereka Concern Ini concern yang nomor satu Kemudian yang kedua Adalah terkait dengan Asset protection Nah ini juga Isu asset protection ini Menjadi Hal yang penting Karena apa? Karena waktu itu Belum ada nih obatnya Sekarang juga belum ada sih Obatnya Tapi paling tidak Sudah ada vaksin Yang membuat Daya tuh Tahan tubuh kita Bisa lebih kuat Harapannya Ya kalau kita lihat sekarang Di Singapura Lonjak lagi kan Covid Tapi sebagian besar Unhospitalized Maksudnya tidak dirawat Kayak flu-flu biasa aja Ya kebetulan Adik saya Di Singapura Sekarang PR di Singapura Itu memang banyak Tapi mereka Kayak flu biasa lah Ya isoma aja Yang dirawat rumah sakit sedikit Dan lain sebagainya Kayaknya mereka udah Memenuhi Heart immunity tadi Yang diharapkan bahwa Ya udah Covid ini udah kayak flu biasa lah Ya Jadi Dengan begitu Kita bisa terus beraktifitas Kemudian yang ketiga Likuditas ini juga Ya Jadi mengenai liquidity ini Memang menjadi concern Karena apa Tiba-tiba kita kehilangan income Nah kita butuh bumper Sampai kita bisa mencari Pentambahan income yang lain Kemudian Volatilitas Ya ini fluktuasi Ya kalau Anda ngikutin pasar modal Saham di Indonesia Awal-awal tahun ya April, Mei, Jun Itu Terjun bebas pasar modal kita Kalau Anda punya uang liquid Pada saat itu Invest Ya alhamdulillah Saya Riding Saya ngikutin Waktu dia turun Ya kebetulan saya punya Deposito Deposito saya cairin dulu Inverse in one year Saya bisa dapat 38% Return in one year Ya Enggak sampai Setahun lah Sekitar 9 bulan Jadi You can take The advantage of the market Dalam kondisi-kondisi Seperti ini Makanya kenapa Liquiditas itu menjadi penting Kemudian Health care Ya Kaitannya dengan sakit Kenapa sakit ini menjadi concern Karena tadi Kita lebih rentan Karena ada covid Dampaknya Bahkan ada yang meninggal Sehingga dari konteks pengobatannya Ini akan menjadi biaya yang cukup Besar Ya kebetulan saya punya teman Sahabat Terkena covid Dia gak bisa dapat akses ke pemerintah Jadi dia harus ke rumah sakit swasta Biaya yang harus dia keluarkan Selama dua minggu berapa 392 juta 392 juta Satu rumah hilang Ya untuk dia Dia punya asuransi kesehatan Konteksnya Tercover semua Tapi kalau enggak Dampak finansial bagi keluarga Sangat signifikan Nah isu-isu inilah Yang kita coba Catcher Yang kita coba ambil-ambil Dari masa pandemi ini Dari survei ini Sehingga kita bisa nyiapin Apa yang bisa kita lakukan Supaya kita gak terjumus Di masalah keuangan yang lebih dalam Kemudian di selat yang selanjutnya Ini terkait dengan Confidentiality Rasa confidence Ya tadi Kalau di Inggris Tinggi 93% Di Hongkong Hanya 65% Tapi mereka Cukup confidence Kalau mereka punya perencanaan They can survive Financially During the pandemic Jadi dari dua poin ini Dari survei yang dilakukan Di Inggris dan di Hongkong Saya mencat Titik-titik Dimana kita harus melakukannya Dalam konteks perencana keuangan Keluarga Yang pertama adalah Slide selanjutnya Langsung dikeluarkan aja Ada empat poin Semuanya Nah Yang pertama Yang harus kita lakukan adalah Pinjau ulang lagi Pola belanja Karena kalau dulu Wah Saya Basically Lebih banyak Work from home Saya pikir Oke Transport turun Betul ya Gak banyak lagi mobilitas Insibensi Segala macam Ya berkurang signifikan Tapi apa yang naik Internet tadinya gak Terlalu Sekarang harus cepat Karena apa Semua anak-anak Baris rumah Begitu internetnya Ngadat-ngadat Papa Jadi akhirnya upgrade Yang lebih gede Kapasitasnya Supaya Tiga anak Online semua Masih cukup nyaman Apalagi yang meningkat Tadi Kaitannya dengan Kesehatan Menjaga Protection kita Masker Yang tadinya Boro-boro beli Sekarang hari-hari Aktifitas kita semua Harus pakai Masker Apalagi Nah ini yang menarik Anda semua Pasti punya handphone Siapa disini Yang gak punya handphone Pasti semua punya Dan saya yakin Semuanya pasti ada E-commerce Minimal Ya go food lah Gojek Ya kalau gak Shopee Yang gak Tokopedia Yang gak segala macam Pasti semua ada sekarang Istri saya aja Untuk belanja bulanan Udah pakai Karena gak Betul gak Jadi karena Akses Informasi Dan transaksi Semakin mudah Mau makan Mau makan apa Sekarang Kalau dulu kan Mau makan ini Susah masaknya Sekarang gak usah masak Tinggal Modal jempol Sama ada uang Di dalam GoPay kita Jadi dengan Segala kemudahan Anak saya Begitu selesai Kelas Jam setengah satu Segala macam Pak Boba dong Ya dulu Boro-boro Kepikiran Boba Saya pertama Boba Apaan itu Boba Saya gak mati Jadi Yang tadinya Gak pernah Minum Boba Sekarang karena Mudah Dan ini Di rumah Ada bapak Ibunya Boba Gak dibeliin Salah Dibeliin Salah juga Aktifitas Transaksi Sangat luar biasa E-commerce Sudah Luar biasa Jadi kita perlu Melihat ulang Pola belanja kita Sehingga kita Gak terjerumus Dengan Expense yang Berlebihan Apalagi dengan Masalah Pandemi ini Kemudian yang kedua Ada likuiditas Nah ini penting Karena apa? Sekarang resiko Potensial Kita kena Masih cukup besar Kalau kita kena Dan kita gak bisa Bekerja Nah ini dampak Finansialnya cukup besar Sehingga Memintin likuiditas Untuk kebutuhan Mendesak Bagi keluarga Itu penting Ya itu yang kedua Kemudian yang ketiga Adi protection Ya Tinjau ulang Sudah punya gak Asuransi kesehatan Sudah punya gak Asuransi Jiwa Ya Fokusnya yang syariah Misalnya Ya Sehingga apa? Bila terjadi Kita gak meninggalkan Anak-anak kita Dalam kondisi yang Bermasalah Kita siapkan Apalagi tujuan Keuangan Pasti akan banyak Ya Siapkan biaya sekolah Anak saya tiga Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan sih Secara finansial Kebutuhan biayanya Sudah terpenuhi Ya Tinggal anak saya Yang nomor Nomor tiga sekarang Yang sedang sibuk Dengan urusan sekolahnya Ya Kemudian yang keempat Adalah terkait dengan Invest Nah ini Terkait dengan investasi Menurut emat saya Banyak orang Atau klien-klien saya Selama masa pandemi ini Bilang San Apa aku switching aja ya Pindahin Tadinya kan di pasar modal Misalnya di investment Di saham Dipindahin Kalau pindahkan Istilahnya kita Merilas kerugiannya Betul gak? Sekarang lagi turun nih Saya keluar dari market Kan saya merilas kerugian Yang 30% Tapi kalau saya masih Di dalam Saya gak merilas kerugiannya Di atas kertas kita Ruki 30% Tapi apa yang harus Kita lakukan? Invest secara regular Tetap invest secara regular Karena apa? Kalau lagi harga turun Kita invest Misalnya sekiranya gini Indeks harga saham gabungan 1000 Misalnya Kita nabung 1 juta Kita dapat berapa unit? Ini teman-teman Bang Muamalat Harusnya kalau matematik Hitungan gampang nih ya Uang 1 juta Harganya di pasar 1000 Kita dapat berapa unit? Tuh Bujitra pinter nih Pasti Pinter matematiknya 1000 ya tinggal bagi 2 1 juta dibagi 1000 Betul gak? Jadi kita dapat 1000 unit Tapi kalau harganya ke 800 Kita dapatnya lebih besar dari 1000 Apa enggak? Pastinya iya Karena harga jualnya Sekarang lagi murah Makanya pada saat lagi murah Sebenarnya time to buy Not time to sell Orang Indonesia tuh Salah kaprah Begitu Lagi turun Buru-buru jual Loh buru-buru beli Cuman satu-satunya Pasar di Indonesia Yang lagi diskon Orang-orang pada keluar Coba kalau Anda Samping nih Puncit Potongan 80% Ngantri Tapi begitu pasar modal Potongan 60% Keluar Dari market Padahal lagi sale Harusnya kalau lagi sale Secara Naluri Harusnya kita beli Betul gak? Tapi karena pasar modal Kelihatan Enggak deh Saya keluar aja deh Sampai teman-teman saya tuh Telepon San gue ditawarin Untuk realokasi Kalau lo realokasi Kan istilahnya Lo keluar dari market Kalau lo keluar dari market Artinya apa? Anda merilas kerugian Yang 35% Ngapain keluar sekarang? You don't need the money right now Kecuali Anda butuh Uangnya sekarang Untuk bayar sekolah Untuk kebutuhan Dan lain sebagainya Tapi kalau enggak Ngapain? Wait One year Dia akan kembali Sekarang udah di atas 6.600 Within two years Itu udah balik lagi Ke market Sebelum masa Pandemi Walau pandemi sekarang Udah ilang gak? Enggak Jadi konteksnya Menurut teman saya Empat poin ini Yang menjadi penting Mbak Citra Yang perlu kita sikapi Secara lebih bijak Nanti mungkin Poin-poinnya Sebenarnya saya ada di slide Mungkin nanti kita bisa Tanya jawab aja Supaya gak terlalu panjang Saya ngomongnya Jadi biar ada komunikasi Mungkin nanti ada dari Bapak Ibu semua Yang ingin menanyakan Saya persiapkan Mungkin saya tutup Presentasi saya Yang singkat ini sekarang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati